Hai sahabat agropedia sebelum masuk ke inti video kita hari ini jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang cara menanam durian dalam pot dan biji biar cepat berbuah pohon durian bisa ditanam di pot dan cepat berbuah pemilik apartemen atau rumah susun kini dapat menanam pohon durian dan bibitnya dikembangkan pusat penelitian dan pengembangan durian merah banyu wangi pohon durian dalam pot ini bisa berbuah dalam 4 hingga 5 tahun lebih cepat dibandingkan pohon durian di alam yang panen dalam 7 tahun kata ketua pusat penelitian dan pengembangan durian merah Eko Mulyanto kepada menurut Eko pemilik apartemen dapat menanam pohon yang tinggi maksimalnya 1,5 meter sinar matahari katanya bisa digantikan dengan memberi cahaya lampu berwarna merah dan ungu dengan perbandingan 70 banding 30 Eko menjelaskan satu pohon hanya hanya bisa menghasilkan 2 hingga 4 buah durian tergantung dengan kelebatan daun setiap satu buah durian seberat 2 kg idealnya memiliki 125 hingga 155 lembar daun sejak 2009 pusat penelitian dan pengembangan durian merah banyuwangi telah melakukan uji coba pohon durian yang bisa disebut ajaib ini mereka baru memetik keberhasilan pada 2013 awalnya dari 200 bibit yang ditanam dalam pot hanya 5 pohon yang tetap hidup hingga berbuah setelah berhasil 300 bibit durian merah dalam pot milik Eko kini diburu pembeli jadi lahan sempit bukan kendala menanam pohon durian merah katanya Eko mengembangkan bibit durian merah dengan 3 batang bawah dari 3 individu berbeda sedangkan batang atasnya berasal dari sambung pucuk 5 individu berbeda buah durian nantinya memiliki warna yang lebih beragam seperti merah merah kuning ataupun pelangi ibaratnya dalam lahan terbatas kita punya 5 pohon durian sekaligus katanya cara menanam durian dalam pot dari biji biar cepat berbuah durian adalah jenis buah yang sangat enak dengan rasa khas yang bisa membuat banyak orang menyukainya durian adalah buah yang bisa tumbuh pada ketinggian di bawah 800 meter di atas permukaan laut dengan pH tanah sekitar 5 hingga 7 ada beberapa cara menanam durian namun penanaman durian dari biji dipilih karena sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang baik yang sudah memiliki pohon durian atau tidak pada video ini kami memberikan cara untuk menanam durian dari biji artinya metode penanaman yang dijelaskan di berikut ini dapat dilakukan dengan jenis atau bibit durian bagi anda yang tertarik untuk menanam durian sendiri silahkan simak penjelasannya berikut ini cara menanam durian dari biji metode menanam durian dari biji 1. pembibitan durian laga pertama yang harus dilakukan dalam menanam durian dari biji adalah pembibitan ada berbagai langkah yang perlu dilakukan dalam pembibitan ini yaitu 2. memilih bibit unggulan saat menentukan bibit durian unggul kita bisa menemukannya dari bentuk biji yang tidak keriput dan masih utuh kita juga perlu memastikan bahwa benih yang dipilih berasal dari buah durian yang sehat dan berkualitas baik 3. menyiapkan benih durian untuk menyiapkan benih biji durian sebelum tanam kita harus mengambil beberapa langkah untuk menyiapkannya yaitu bersihkan daging durian yang masih menempel keringkan biji durian hanya dengan satu tiriskan simpan di tempat kering selama sekitar 2 minggu kemudian kita bisa melanjutkan langkahnya 4. pembibitan biji durian saat pembibitan biji durian pastikan terlebih dahulu bahwa langkah yang dilakukan sudah benar jika langkah-langkah telah ditentukan dengan benar Anda dapat menyiapkan proses pembibitan dan melakukannya secara langsung ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui dalam proses pembibitan sebagai berikut media tanah yang digunakan harus memiliki rasio 1 banding 1 agar calon akar dapat langsung jatuh ke tanah metode penyiraman harus dimiringkan sisakan jarak sekitar 2 hingga 3 cm jika tempat pembibitan besar hindari sinar matahari langsung dengan menutupinya dengan plastik tunggu sekitar 3 minggu untuk memastikan bahwa daun biji durian memiliki 3 buah daun saat pembibitan benih durian dalam polybag ukurannya tidak perlu terlalu besar 5. penanaman durian dalam pot atau drip jika bibit durian telah berumur 12 bulan atau setahun bibit dapat dipindah tanamkan ke dalam pot atau drip siapkan media tanam berupa tanah liat, pupuk kandang, dan jerami dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 jika media tanam telah siap selanjutnya masukkan ke dalam pot atau drip yang akan digunakan untuk menanam durian buatlah lubang tanam pada media tanam lalu tanam bibit durian pada lubang tersebut dan tutup kembali dengan media tanam yang ada di sekitarnya setelah itu siram dengan larutan perangsang pertumbuhan akar secara rutin setiap hari selama seminggu pertama penanaman dosis yang diberikan yaitu 25 mili per 10 liter air 6. perawatan lakukan pemangkasan akar untuk mencegah pertumbuhan benih vegetatif yang tidak diharapkan pemangkasan ini harus dibuat selama periode awal pohon berbunga untuk memaksimalkan hasil durian 7. penyiraman untuk bibit yang baru ditanam siram sekali sehari sedangkan bibit yang lebih lama sebulan bisa disiram 2 hingga 3 kali seminggu penyiraman dilakukan dengan tidak berlebihan penyiraman intens terjadi pada benih yang baru ditanam lakukan penyiraman secukupnya jangan berlebihan dan jangan biarkan airnya menggenang 8. penjarangan penjarangan dilakukan untuk mendapatkan hasil dari buah durian dengan rasa yang enak dan untuk mencegah pohon durian dari sekarat karena jumlah bunga yang dibuahi sangat besar penjarangan dilakukan dengan menyemprotkan auksin A untuk membunuh bunga yang tidak dibuahi sementara bunga yang dibuahi masih bisa berkembang menjadi buah 9. penyiraman lakukan penyiraman terhadap gulma dan tanaman liar di sekitar pohon agar tidak mengganggu pertumbuhan pohon durian karena gulma dan tanaman liar dapat merebut nutrisi dalam tanah 10. pemupukan lakukan juga pemupukan dengan kompos, pupuk hijau, dan pupuk kimia lainnya setelah 3 bulan menanam durian, Anda juga dapat menambahkan pupuk lain seperti pupuk NPK 200 gram untuk setiap pohon lakukan pemupukan rutin dengan NPK ini setiap 4 bulan 11. pengendalian hama jika pohon durian diserang oleh hama seperti lebah mini, Anda dapat menggunakan hostation 40 EC sebagai kontrol seperti halnya hama lain pesticida atau insektisida sudah tersedia untuk mengendalikannya 12. proses panen biasanya pohon durian mulai berbunga setelah 8 tahun pohon durian hanya berbuah pada musim kemarau buah durian yang biasanya matang mengeluarkan bau menyengat dan perubahan warna kulit terjadi dan buah matang biasanya jatuh ke tanah namun jika jatuh ke tanah, buah akan rusak dan nilai jualnya berkurang petani mengikat durian dengan tali dan plastik sebulan sebelum durian matang demikianlah pembahasan tentang cara menanam durian dari biji semoga video ini bermanfaat bagi Anda simak video menarik lainnya di channel Agropedia jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati